Praden Surya Kamu telah terbebas dari cengkraman Ratu Kidul Mari kita menyelamatkan diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya bawakan kayu bakar Barangkali untuk direbus sebagai obat Sebentar ya Praden Surya Sebagaimana telah aku katakan Sebagusnya kamu harus menyempurnakan dulu tubuhmu Setelah kamu dapatkan seluruh sukma saudaramu Maka kamu dapat melawannya Baik Sekuro Kone Iya Sekuro Tugas kamu adalah menjaga Tul Menjaga bagaimana siluman-siluman itu tidak mengganggu manusia Tul Kamu jangan mengganggu Raden Surya Kasian dia Kamu jangan senang-senang Tapi harus hati-hati Aduh Hampurah Seh Bukannya saya Membebani Apalagi mengganggu lepas tanggung jawab Kepada Raden Surya Sekuro Si batu batas semen itu Ilmunya lebih tinggi dari saya Sekuro Benar Ilmu beratas sena lebih tinggi dari kamu Dan dia sudah memiliki ilmu yang tinggi Oleh karena itu Kamu harus selalu meningkatkan kemampuanmu Iya Mari kita berlatih Iya Ini kayunya mau ditaruh di mana? Kayu itu dapat dijadikan senjata oleh Betul juga Sekuro Seh, kenapa jadi dorong-dorongan begini? Ternyata tenagamu sudah pulih Terima kasih Sekarang kamu bisa melanjutkan latihan senjata Iya Aku akan salat dulu Iya Sendih kok Seh Aduh Surya Lanjutkan latihanmu Baik Paman, kita latihan Aduh Raden Kenapa jadi serius begini Den? Bungi tadi Paman yang minta Maaf Raden Maaf Raden Ya sudah Iya Raden Raden, gede banget nih Raden Kalau kena bibir, jontor Den Apa-apa, aku bercanda Iya Raden Aduh Hahaha Hahaha Isanglah Hadiran dan surya Hahaha Hahaha Syekuro Kian Santan Ibui Rasimaki Yeru Masih Ar pun Kian Pampak Jangan Jangan Eimpin